Halo guys, berikut adalah 11 drama terbaik yang diperankan oleh Jisoo Salah satunya adalah drama dia Yang awal pertama kali dia bertemu dengan istrinya Yang bernama Liboyon So Chiquiton Jisoo berperan sebagai Chah Dohyeon Dia adalah kepribadian utama di tubuhnya Seorang pengusaha kaya dengan kepribadian yang ramah Yang suka membantu orang lain Dia menderita gangguan TID 11 tahun yang lalu Dan memiliki 6 identitas Pengalaman masa kecil yang traumatis Membuat Chah Dohyeon menderita kehilangan ingatan dan disosiasi Yang terakhir telah menghasilkan penciptaan 7 kepribadian yang berbeda Ingin mendapatkan kembali kendali atas kehidupannya Dia meminta Orijin Seorang residen psikiater tahun pertama Untuk membantu dia Tetapi dia akhirnya jatuh cinta dengan salah satu kepribadiannya Drama ini sudah tayang pada tanggal 7 Januari tahun 2015 Jumlah episodinya 20 Untuk genre-nya ada psikologi, komedi, romans, dan drama Di sini Jisung bermain bareng Wang Jungung, Pak Seo Jun, dan Oh Min Su Jisung berperan sebagai Pak Jungung Dia adalah seorang jaksa di kantor kejaksaan distrik pusat Seoul Kepala Divisi Investigasi Kejahatan Kekerasan Yang tidak pernah kalah dalam kasus Suatu hari Dia bangun dan mendapati dirinya sebagai terpidana mati Menderita amnesia sementara Jungung tidak tahu apa yang terjadi Hingga membuatnya di penjara Dia berjuang untuk memulihkan ingatannya Dan membersihkan namanya Drama ini sudah tayang pada tanggal 23 Januari di tahun 2017 Jumlah episodinya 18 Untuk genre-nya ada suspense, thriller, misteri, hukum, dan drama Di sini Jisung bermain bareng Um Ki Jun, Kwon Yuri, dan Oh Chang So Serial ini diatur dalam versi distopian Korea Selatan Dimana orang-orang memendam kebegian terhadap pemimpin mereka Dan hidup dalam kekacauan Persidangan diadakan melalui pertunjukan langsung di ruang sidang yang ditayangkan di televisi Di sini Jisung berperan sebagai Kang Johan Seorang hakim kepala yang menghukum orang yang tidak jujur tanpa ampun Sehingga mendapatkan reputasi sebagai pahlawan rakyat Namun ia mempertahankan aura misterius Dan menyembunyikan identitas dan ambisinya yang sebenarnya Drama ini sudah tayang pada tanggal 3 Juli 2021 Jumlah episodinya 16 Untuk channel-nya ada misteri, hukum, kriminal, drama, dan detektif Di sini Jisung bermain bareng Kim Minjung, Park Ji Yong, dan Park Yu Yong Dr. Jun adalah drama medis baru tentang dokter yang berspesialis dalam manajemen nyeri Drama ini akan menggambarkan pencarian para dokter Untuk penyebab rasa sakit misterius pasien mereka sebagai pengejaran yang mendabarkan Hampir seperti seorang detektif yang memburu pelaku di balik kejahatan yang belum terpecahkan Di sini Jisung berperan sebagai Chai Johan Dia adalah ahli anestesi jenius Yang juga profesor termuda di sekolah kedokterannya Dia sering disebut sebagai 10 detik Karena dia dapat mendiagnosis penyakit seseorang dengan sangat cepat Drama ini sudah tayang pada tanggal 19 Juli di tahun 2019 Jumlah episodinya 16 Untuk jennerinya ada misteri, komedi, kehidupan, drama, dan medis Di sini Jisung bermain bareng Niseong, Lee Kyu Hyung, Wang Hee, Jung Min Ah, dan Gon Hua Won Seorang suami dan istri yang tiba-tiba menemukan diri mereka menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda Setelah nasib mereka berubah secara ajaib melalui insiden yang tidak terduga Jisung berperan sebagai Chai Joo Hyuk Seorang pegawai bang biasa yang telah menikah dengan Song Woo Jin selama 5 tahun Dia menjadi tidak bahagia dengan hidupnya Terutama karena kesulitan keuangan keluarganya Dan terus-menerus ditekan oleh istrinya di rumah Serta atasannya di tempat kerja Drama ini sudah tayang pada tanggal 1 Agustus tahun 2018 Jumlah episodinya 16 Untuk jendirinya ada komedi, romans, kehidupan, dan fantasi Di sini Jisung bermain bareng Han Ji Min, Kang Hana, dan Jang Seng Jo Kisah wanita yang bertemu dengan pria yang benar-benar kehilangan ingatannya Dia menerimanya dan merawatnya Dan bahkan memberinya nama Baek Chang Ho Cinta mulai muncul dan lonceng pernikahan bisa terdengar Jisung berperan sebagai Kang Yoon Woo Dia adalah pewaris konglomerat besar Korea Dia kehilangan ingatannya setelah upaya gagal dalam hidupnya oleh Tae Min Seorang saingan yang ingin mengendalikan perusahaan Sebelum dia kehilangan ingatannya Dia memiliki tunangan dan namanya adalah Yoon Soo Jin Drama ini sudah tanyang pada tanggal 23 Oktober di tahun 2004 Jumlah episodenya 20 Untuk jendirinya ada romance dan drama Di sini Jisung bermain bareng Eugene, Lee Boyoung, dan Yoo So-yum Seorang bocana akal kaya yang jatuh cinta dengan seorang wanita lugu Tapi ulet yang masuk penjara karena pembunuhan tabrak lari pacarnya Saat cerita terungkap, rahasia mulai terungkap Jisung berperan sebagai Jo Min Hyuk Cebo generasi kedua yang memiliki segalanya Kecuali keperibadian yang baik Dia marah dan berpengaruh untuk membalas dendam Sejak dia mengetahui kekasihnya adalah korban kecelakaan tabrak lari Drama ini sudah tanyang pada tanggal 25 September di tahun 2013 Jumlah episodenya 16 Untuk jendirinya ada romance, drama, dan melodrama Di sini Jisung bermain bareng Wang Joong, Em, Lee Da-hae, dan Bae Soo-bin Jisung berperan sebagai Choi Jong-won Seorang siswa teladan dan juga putra dari keluarga yang sangat kaya Drama ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Kim In-ha Yang pernah dia lakukan adalah mengikuti pamannya berkeliling dan membantunya curang dalam berjudi Dia mengenal Choi Jong-won dan mencoba menggodanya untuk melakukan perbuatan nakal Bae Kim In-ha maupun Choi Jong-won jatuh cinta pada Min So-yeon Dan saat mereka mencoba membalas dendam untuk ayah So-yun Kihidupan mereka berputar ke arah yang sangat berbeda Drama ini sudah tayang berdatang ke 15 Januari tahun 2003 Jumlah episodenya 24 Untuk jendirinya ada romance, kriminal, drama, dan melodrama Di sini Jisung bermain bareng Lee Byung-hun, Song Ye-kyu, dan Park Song-mi New Heart adalah drama tentang ahli bedah jantung Yang bekerja di Departemen Bedah Toraks Rumah Sakit Universitas Wangki Jisung berperan sebagai Lee An-sung Dia lulus dari sekolah kedokteran yang baru didirikan di provinsi Dia mendaftar untuk program residensi di rumah sakit Dan memiliki harapan yang besar untuk menjadi dokter yang hebat Meskipun prestasi akademisnya buruk Drama ini sudah tayang pada tanggal 12 Desember di tahun 2007 Jujulah episodenya 23 Untuk jendirinya ada romance dan kesehatan Di sini Jisung bermain bareng Kim Min-jung dan Jo Jae-yoon Seorang wanita yang berjuang untuk menemukan karirnya Tetapi akhirnya dia mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris Dia kemudian jatuh cinta dengan bosnya yang tampan Jisung berperan sebagai Ji-hun Dia sepertinya pria yang sempurna Dia berasal dari keluarga kaya Secara fisik menarik Dan bekerja untuk perusahaan yang dijalankan ayahnya Tetapi sebenarnya dia itu tidak tertarik dengan perusahaan keluarga Drama ini sudah tayang pada tanggal 3 Agustus tahun 2011 Jumlah episodenya 18 Untuk jendirinya ada bisnis, komedi, dan romance Di sini Jisung bermain bareng Jae Kang-hee, Kim Jae-yoon, dan Wang Ji-hee Drama ini menggambarkan kehidupan Kim Soro Pendiri legendaris Gem Kwan-gaya Negara kota yang berkuasa dari konfederasi gaya Yang mendominasi perdagangan laut dan pengerjaan besi selama periode 3 kerajaan Di sini Jisung berperan sebagai Kim Soro Tempramennya yang berapi-api, karisma, dan intelijen Adalah satu-satunya pertahanannya dalam perjuangan politik yang diperpanjang Drama ini sudah tayang pada tanggal 29 Mei di tahun 2010 Jumlah episodenya 32 Untuk jendirinya ada sejarah dan romance Di sini Jisung bermain bareng Soo-ji-hye dan Kang-byo Itu tadi adalah drama-drama terbaik yang dipanankan oleh Om Jisung versi aku ya Dari urutannya juga termasuk sih Oke deh, sekian dari aku And see you on the next content Bye Bye